sahabat muspan dimanapun anda berada saya akan mencoba berbagi tips cara menjinakkan muspan yang galak ya jadi ini baru saya dapat dari teman sudah dipelihara lama namun tidak di pernah di handle akhirnya galak demikian kemudian untuk cara saya yaitu yang pertama coba saya mandikan dulu langsung semprot ya sentor namun pelan-pelan dengan air keram keran maksud saya ataupun air PDAM pelan-pelan kita basahi semuanya sambil kita eh pantau perkembangan dia agar dia tidak terlalu stres langkah selanjutnya yaitu saya menghandle nya dengan cara seperti ini ya jangan langsung kalau saya kalau saya yang saya lakukan saya tidak langsung memegangnya itu dengan jari-jari terbuka saya berusaha dengan jari terbuka sebelumnya itu pernah berdarah-darah ya namun ketika saya coba dengan mengepalkan tangan seperti ini ya kemudian kita sodorkan di moncongnya dengan punggungnya nah daripada terlebak tangan pelan-pelan kita raba-raba ya kita raba-raba terus kita lus namun sambil kita awasi pergerakan mereka jangan sampai merasa terganggu ya ini kita raba terus ketika dia sadar kita genggam apa namanya kita genggam tangan lagi karena kalau jarinya kita yang kita ajukan habislah diterkam sama simus panggala ini ya coba terus kita handle pelan-pelan seperti ini ya seperti ini terus yang saya lakukan namun kenyataannya sangat berbeda dengan ketika jari kita yang kita ajukan ke moncongnya santap langsung nah kita lus-lus terus pelan ketika dia sadar kita genggam lagi yang penting jangan takut digigit ya masa punya muspan takut digigit ya berbagi aja ya teman-teman muspan mania ini yang saya lakukan nah mulai dia sudah mulai merasa nyaman namun kita tetap waspada sekali lengah jari kita berdarahan begitu nah sudah mulai nyaman kita lus-lus terus ini kemarin tiga hari yang lalu pun belum berani seperti ini saya sekarang sangat galak dua hari saya lakukan terapis ini Alhamdulillah ini sudah mulai jina ya sahabat-sahabat muspan ini yang saya lakukan jadi ketika dia sadar saya langsung menggenggamkan tangan namun kalau dia mau ngigit saya tarik gitu aja ya pelan-pelan kita lus lehernya ya pelan sadar dia apa mulai nyaman dia nah ketika sadar tarik saya lagi ini tangan ya nggak mau ngigit kan coba kalau tiga hari yang lalu selesai ini tangan saya ini baru tiga hari ya saudara-saudaraku semua muspan maksud saya saudara-saudaraku pecinta muspan semuanya ya ini mulai mulai nyaman dia coba ini akan saya terus lakukan setiap hari diselah-selah jam istirahat saya kita lihat deh nanti perkembangan satu minggu ke depan kira-kira kayak apa namun selang waktu tiga hari ini menurut saya hasilnya sangat luar biasa demikian ya teman-teman musang lover Indonesia terima kasih selamat menikmati